untuk setiap kolonia itu sebenarnya cukup simpel dan juga saya yakin burung awalnya bisa durasi bisa manjang durasi biar bisa jual karena saya ngalamin sendiri termasuk burung ini burung-burung maaf ya burung cacat nggak ada palanya sama sekali maksudnya nggak ada dulu palaknya kayak ayam botak dimana sih paranya begitu dulu lagi rawat lah saya rawat dan sampai akhirnya saya ketemu saya dengan koloni baru saya mulai merabah dengan koloni Assalamualaikum warahmatullahi yang baru satu kembali lagi dengan channel saya Muzam ispan dan kali ini kita akan ngebahas lagi tentang koloni beda sangkat khususnya untuk jantan dulu ya dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah pada sempetin akhir yang udah pada nonton di ini mohon maaf ya kalau misalkan kameranya goyang-goyang soalnya nggak ada tripod tripodnya ketinggian tuh tuh ketinggian jadi nggak bisa jadi kita pegang aja dan disini kita bukannya banyak ilmunya bukannya kita paham segalanya enggak tapi kita hanya membagi apa yang telah teman-teman bagi kepada saya gitu karena saya juga dulu belajar karena saya juga dulu mungkin sama seperti kalian yang juga bingung juga bermain jantan terutama jantan nyantai aja sampai merokok ya kalian durasinya biar manjangnya dan ini yang di samping nih ini burung ini dari contoh dari sekian beberapa burung yang jadi ini belum yang jantan oke kita lanjut kalau nih beda sangkar itu yang pertama itu mungkin banyak teman-teman yang belum paham dan juga banyak yang tanya di komen kalau misalkan nanti ada yang kurang paham di komen aja di komen dan bantu subscribe-nya juga jangan lupa di like-nya jangan lupa di komen-nya di komen Insyaallah saya bantu kalau misalnya memang kurang jelas di WhatsApp di deskripsi itu ada nomor WhatsApp saya bisa langsung Jafri aja nggak apa-apa nanya Insyaallah kalau misalkan emang saya sedang saya bales semuanya Oke langsung aja ya dari pakannya saya raba dari penjemurannya saya raba dan ternyata ini kita kita ngungkapin fakta sama realifanya aja dan ternyata settingan yang sebelum-sebelumnya itu saya pernah lakukan itu settingan krodong non-krodong single total pakan tinggi jemur kenceng dan ternyata mungkin kurang pengetahuannya saya ya Hai gitu juga dengan teman-teman jadi sini saya saya apa ya namanya saya kasih tahu jangan seperti saya kenapa kita dengerin dari narasumber ini harus mainnya jemur kenceng kita jemur kenceng kalau sumber ini pakai pakan kenceng kita pakai pakan kenceng sebenarnya benar sebenarnya benar cuman ada beberapa tahap yang harus kita lewati dulu jadi enggak nggak bisa harus kita main jemur jemur juga kadang ada loh main koloni ini dari awalnya ya dari koloni main jemur sampai ada tahap nanti itu non-jemur dan balik lagi nanti ketika finisin ketika memang udah konflik itu baru yang jemur disitu lagi ngomong kok kenapa ya rawatan saya itu dulu saya punya burung itu jantan awalnya main jemur gacor tiba-tiba dijemur nggak gacor saya giniin aja di kamar di ruangan sendiri sampai jemur akhirnya malah gacor malah kebalikannya berarti bukan kemauan ini burung tapi memang kebutuhan burung kita harus ngikutin bukan kemauan burungnya kayak misalkan kitalah contoh kita pengen makan nasi ada dua pilihan kita mau makan nasi atau memakannya tapi yang kebutuhan kita makanya makan nasi kalau makan mie ya resikonya ya walaupun ya mudah-mudahan jangan terjadi ya resikonya bisa sakit bisa lambung segala macam tapi kalau nasi memang kebutuhan kita dan ia harus kita penuhi intinya begitu dan lanjut aja ya setting yang pertama ini mudah-mudahan teman-teman pada jangan diskip nontonnya karena ini info yang penting main koloni yang pertama sejajar sejajar ini langkering yang sebelahnya ya kenapa harus saya kemarin bilangnya itu enam burung karena kalau misalkan dua burung ya setiap ini tuh setiap pemilihan materi set buat kelanjutannya karena kalau misalkan setahu saya kalau kita main single kita itu nanti step-step setelah dari koloni kita baru main single kalau misalkan kita awal dari main single dulu belum belum main koloni bisa 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 gaco bisa bunyi saya pernah ngerasain cuma yang terjadi apa ya kita nggak bisa pertama nggak bisa nikmatin itu burung prosesnya seperti apa tuh juga kita puyong harus mikirin birahi sama emosinya nah kalau misalkan di koloni ini kita nggak perlu mikirin lagi birahi kita nggak perlu lagi mikirin emosi paling kalau saya yang mikirin birahi sama emosi itu seminggu sekali di petel di satu ruangan sendiri khusus ya saya lihat ini burung mau guni apa enggak ini burung kebanyakan oleh koneknya apa enggak ini burung kebanyakan riusnya apa enggak nah kalau misalkan burung rius itu burung yang dirahi burung yang oleh konek berarti burung yang emosinya tinggi makanya kenapa harus ada tahapan ketika pertama pertama awalan main jemur dan pertengahan main non-jemur dan tahap terakhir ketika udah konflik itu harus main jemur lagi kenapa seperti itu kan bingung dan faktanya memang bahasanya apa ya kalau kita emosi burung emosi tinggi kita main jemur yang ada tambah emosi itu jadi awalnya dulu ya awalnya mudah-mudahan teman-teman pada enggak subscribe video ini yang pertama ini sejajar tangkeringannya kedua dari pakan pakan juga harus diraba dari pakan rendah maupun pakan tinggi ada beberapa burung yang jadi kalau misalkan main koloni ini harus diperhatikan kalau main koloni ini burung udah pasti lebih irahi itu jadi kalau misalkan kita pakai pakan tinggi lagi itu yang ada malas tambah meri itu pentingnya tapi kalau saya saya nya awalnya ketika burung dari bahan dari nol masuk ke koloni itu dari pakan rendah karena apa biar kita ngeraba Oh berarti nih burung kok ngoyak-ngoyaknya banyak Oh ya udah berarti kita tambahin pakannya pakan kenceng sedikit kita tambahin perlahan aja dulu dari tahap rendah menengah sampai ke tahap tinggi itu pakan nah kalau misalkan untuk penjemuran penjemuran juga kita harus rabak penjemuran kita harus rabak penjemuran itu burung nggak sama walaupun bahasanya kayak kita lah kayak kita orang kita disuruh pilih mau kena matahari atau enggak kena matahari kita juga bakalan memilih kita lebih milih di tempat antem daripada kena matahari ya kan betul begitu pun juga dengan burung-burung nggak bisa kita harus intinya apa ya intinya kebutuhan burung lah kebutuhan burung bukan dan kemauannya burung tapi kebutuhan burung memang memang waktunya harus dijemur ya dijemur kalau memang belum waktunya dijemur emang emosinya tinggi ya udah nggak perlu dijemur gitu aja simpel Oke kita lanjut ya sebenernya simpel 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 banget kita main koloni ini pertama sejajah semuanya burung dari dari misalkan nih dari hari Senin ketemu Selasa dari hari Senin Senin malam Senin malam ini jatuhnya ya malam Senin maksudnya kita koloni paginya hari Senin pagi Senin tim lapan kita pisah kita laras berjarak larasnya yang dimaksud di laras ini burung disini setelah pemetelan ya pemetelannya disini nah di sebelahnya lagi ada satu meter tuh ada burung lagi modelnya seperti itu kalau untuk pelarasan tujuannya untuk apa sih begitu saya juga dulu mikir kalau misalkan kita main koloni terus yang ada cuma ngeriwik yang ada cuman bahasanya durasi nggak pernah nambah itu emang benar faktanya emang benar cuman yang terjadi malah tebalik ini burung durasi dari nol detik sampai akhirnya 30 detik 40 detik yang kuat 12 di koloni sampai akhirnya ini di tahap selanjutnya makanya kenapa saya laras sendiri nah setelah dilaras itu akan udah penjemuran udah larasan udah larasan cukup sejam kalau misalnya ada yang tanya kenapa aja berapa jam sih kita harus laras itu sejam aja habis itu kita masukin koloni lagi karena semakin banyak kita kalau nih berarti dia semakin matang di koloni memang jangan kaget ketika koloni misalkan hari Senin kita baru koloni ini hari pertama nih koloni jangan kaget Senen salasar rabok kamis itu gabuk diem meriwik jangan kaget tapi setahu saya ya selama saya main koloni itu rata-rata itu burung mau bingung setelah satu minggu di koloni paling cepet paling lama ada yang beri bulan bulan tapi yang memang harus kita asyikin memang ada beberapa yang yang sulit saya pahamin karakternya karakter burung di koloni dia maunya pakannya tinggi atau bedah yang maunya penjemuran atau enggak gitu loh jadi ada beberapa juga burung yang saya punya itu burung butuh jemur seharusnya butuh jemur tapi memang memang ini burung karena ketika ketika saya jumur jangan mau bunyi ketika saya enam jumur di koloni malah malah bunyi malah keluar-keluar nada kering itu jadi intinya intinya ya setiapnya cuma itu itu dong kok cuman ada lima sejajar di koloni dua mentakan harus dirabah ketiga main penjemuran harus dirabah juga keempat itu dilaras sejam berjarak satu meter kalau misalkan burung yang ada mentalnya tiap hari setelah dilaras sejam butuh 30 detik untuk di ruangan sendiri atau sejam untuk di ruangan di ruangan sendiri nggak masalah ditambahin tapi setelah itu di koloni lagi jangan sampai sore kelima balik lagi koloninya lagi gitu mungkin itu aja kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya tanya aja di komen kalau misalkan emang butuh bimbingan nanti saya kasih tahu lewat WhatsApp aja kalau perlu penting banget gitu oke mungkin itu aja jangan lupa di subscribe di like dan di komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh